Komisi 9 DPR RI mendorong program bantuan pemerintah untuk para pekerja terdampak virus COVID-19, khususnya para pekerja yang di PHK oleh beberapa perusahaan. Sampai saat ini sudah ada 1,5 juta masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jumlah ini tercatat sejak awal tahun dan meningkat setelah terjadinya pandemi COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun menuturkan, COVID-19 menimbulkan efek domino yang luar biasa, khususnya di sektor ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah juga harus melakukan atau memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha sehingga mereka tetap bisa survive, mereka tetap bisa bertahan dan tidak mempihak kekaryawan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuel Melquiades Lakalena menuturkan, saat ini pemerintah memiliki beberapa program jaminan sosial untuk menangani dampak ekonomi dari COVID-19. Salah satunya, pemerintah sudah menyiapkan program kartu prakerja yang diperuntukkan untuk pekerja yang terkena PHK. Namun, ia berharap pemerintah lebih cepat mengidentifikasi dan pemetaan perusahaan yang mengalami kesulitan sehingga tidak harus melakukan PHK. Ya tentu kalau buat perusahaan yang sudah mengalami kesulitan, kami berharap agar pemerintah lebih cepat untuk memberikan semacam diagnosa, memberikan identifikasi dan pemetaan dengan cepat dan tepat dan jelas, sehingga bagi perusahaan-perusahaan tersebut juga mereka bisa mendapatkan semacam yang saya tahu ya, ada keringanan pajak, ada juga keringanan-keringanan tertentu terkait dengan soal relaksasi yang menjadi kewajiban mereka terhadap negara ini.